Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali di pertemuan kedua Untuk kuliah fisika dasar 2 Kali ini kita akan lanjutkan Bagaimana Elektrostatik Yang nanti akan berhubungan Dengan hukum Gauss Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari Terkait tentang Hukum Kulom Kemudian interaksi antar permukaan Medan listrik Kemudian Gaya kulom Dan lain sebagainya Maka untuk minggu ini Kita akan melanjutkan Terkait tentang bahasan flux listrik Dan hukum Gauss Flux listrik sendiri Ini berkaitan dengan Besaran medan yang menembus Dalam arah yang tegak lurus Suatu permukaan tertentu Flux listrik Menyatakan medan listrik Yang menembus dalam arah tegak lurus Suatu permukaan Jadi ilustrasinya ini Akan lebih mudah Apabila kita menggunakan Deskripsi visual Untuk medan listrik Yaitu penggambaran medan listrik Sebagai garis Nah ini kalau kita bisa lihat Nah ini adalah penggambaran medan listrik Yang garis-garis ini Maka flux listrik dapat digambarkan Sebagai banyaknya garis-garis Medan yang menembus suatu permukaan Nah flux listrik ini Itu dihasilkan oleh medan Medan listrik E Ya kemarin Pada permukaan Dengan luas Ya tadi ya Kita mencuplik dari luasan Jajar genjang ini Menjadi DA Itu adalah flux listrik Nah Rook listrik Sering kita Gambarkan Atau kita Kita Simbolkan Dalam bentuk Theta Theta itu sama dengan Integral D D Theta Dimana D Theta sendiri Adalah perkalian Dari Medan listrik Dikalikan dengan Cuplikan dari suatu Area Nah kita akan mendapatkan Disini kita tambahkan N N itu adalah jumlah Dari Flux listrik yang masuk Nah kemudian kita Asumsikan dia memiliki Sudut Theta Disini Maka kita akan dapatkan Flux atau P Disini adalah integral E Cos Theta DA Jadi arah elemen Luas DA Ditentukan Dari arah normal Dari permukaan tersebut Atau tegak lurus Dari arah normal Permukaan Nah ini penggambaran Dari Fook listrik Bisa Kita Ambil Dari beberapa Area Ini untuk Yang kondisi Satu Ini kondisi Dua Ini kondisi Tiga Semuanya Dianggap Arahnya Tegak lurus Dari arah Flux Kemudian yang berikutnya Kita akan membahas Hukum Gauss Jadi Flux listrik Disebabkan Adanya medan listrik Berarti Adanya muatan Menimbulkan Flux listrik Nah maka kita Bisa tinjau Suatu muatan Titik Q Kita anggap Ini ya Ini Q Di bagian sini Yang berada Di titik pusat Suatu permukaan Yang berbentuk Bola Tapi kopong Jadi sebutnya Kulit bola Di setiap bagian Pada permukaan Bola E Arahnya Tegak lurus Permukaan Dan besarnya Semuanya Sama Di Semua Area Jadi Kalau kita Nyukat Di sini Di sini Di sini Di sini Semuanya Nilai E Akan Sama Di sini Flux listrik Akan sama Nah Maka Kita akan Dapatkan Flux total Pada permukaan Kulit bola Maka P total Sama dengan Ini ya Integral E Dot N Dikali DA Untuk yang Seluruh permukaan Maka kita Dapatkan Integral E Masih ingat ya Kaki Per R Kuadrat Dikali DA Dimana Nilai E Tadi Konsan Maka Kita bisa Dapatkan Integralnya Adalah DA Maka Kita akan Dapatkan Di sini Di akhir Nah Ini P total Sama Dengan K nya Kita ganti Jadi Seper Empat P Epsilon Nol Kali K per R Kuadrat Empat P R Kuadrat Ini Adalah Rumus Dari Luas Permukaan Bola Maka Jadi Karena Konstan Ya E nya Maka Kita akan Dapatkan Pi Total Sama Dengan Q Dibagi Dengan Epsilon Oke Lanjut Nah Secara Umum Untuk Hukum Gauss Ini Dapat Diperluas Bahwa Untuk Sembarang Permukaan Hasil Yang Didapat Adalah Sama Jadi Ya Permukaannya Mau yang Di bagian Mana Itu Nilainya Akan Sama Dengan Demikian Berarti Flux Total Pada Suatu Permukaan Akan Sebanding Dengan Muatan Total Yang Dilingkupi Oleh Permukaan Itu Itulah Bunyi Dari Hukum Gauss Nah Jadi Hukum Gauss Itu Dapat Dinyatakan Tadi Ya Ini Untuk Yang Integral Tutup Untuk Permukaan Yang Tertutup Maka Nilainya Akan Sama Dengan Medan Listrik Dikal Dikal Dikalikan Dengan Dot Dengari Cuplikan Dari Permukaan Atau Bisa Juga Kita Ambil Untuk Kerumusannya Jadi Ki Pada Area Atau Bidang Yang Terkena Oleh Flux Listrik Dibagi Dengan Epsilon Jadi Ki Dalam Adalah Muatan Yang Berada Di dalam Permukaan Gauss Yang Tadi Dibuat Jadi Hukum Gauss Dapat Digunakan Untuk Menghitung Medan Listrik Dari Sistem Yang Mempunyai Kesimetrisan Yang Tinggi Tadi Misalnya Bola Silinder Kubus Dan Untuk Menggunakan Hukum Gauss Setidaknya Perlu Dipilih Suatu Permukaan Imaginer Atau Hayal Yang Tertutup Yang Kita Sebut Sebagai Permukaan Gauss Nah Bentuk Permukaan Tertutup Tersebut Bisa Sembarang Tadi Bisa Bola Bisa Kubus Bisa Silinder Bisa Permukaan Permukaan Yang Bisa Membuat Ilustrasi Kita Bisa Masuk Ke Yang Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Konduktor Dan Isolator Nah Untuk Konduktor Dan Isolator Sendiri Kemarin Sudah Sedikit Disinggung Ya Sekarang Kita Coba Lebih Detail Lagi Untuk Membahas Tentang Konduktor Dan Isolator Jadi Konduktor Sendiri Ini Akan Dicirikan Sebagai Bahan Yang Mempunyai Muatan Bebas Nah Bila Suatu Penghantar Atau Konduktor Diberi Medan Listrik Maka Muatan Bebas Akan Mengatur Secara Individu Atau Secara Dirinya Sendiri Mengikuti Medan Listrik Eksternal Tersebut Hingga Tercapai Keadaan Sesetimbang Jadi Saratnya Benda Itu Atau Material Itu Bersifat Konduktor Adalah Dia Memiliki Muatan Bebas Nah Ini Contohnya Ini Ada Muatan Ya Disini Bebas Tidak Terikat Dengan Apapun Misalnya Dia Bermuatan Negatif Disini Nah Ini Ada Medan Listrik Eksternal Suatu Saat Dia Akan Mengikuti Dari Medan Atau Terpengaruh Dari Medan Listrik Eksternal Maka Kita Akan Memiliki Medan Listrik Internal Akibat Dari Pengaruh Dari Medan Listrik Eksternal Maka Untuk Medan Listrik Total Dalam Suatu Material Konduktor Atau Bahan Ini Merupakan Penjumlahan Dari Medan Listrik Eksternal Ditambah Medan Listrik Internal Jumlahnya Harus Sama Dengan Nol Atau Karena Ini Elektrostatik Kita Sebut Sebagai Keadaan Setimbang Jadi Elektron Elektron Pada Bahan Isolator Kalau Konduktor Tadi Dia Bebas Berinteraksi Kalau Untuk Isolator Itu Bukan Berarti Dia Tidak Memiliki Elektron Tapi Elektron Elektron Itu Terikat Kuat Pada Atom Sehingga Dia Tidak Dapat Bergerak Bebas Yang Membuat Muatan Pada Isolator Tersebar Di Seluruh Bagian Jadi Istilahnya Dia Terkekang Kalau Ibaratnya Anak Rumahan Jadi Dia Sebenarnya Mau Nongkrong Tapi Ternyata Sama Orang Tuanya Tidak Dibolehin Atau Diawasi Ketat Karena Ternyata Anak Ini Anak Jutawan Misalnya Atau Milliarder Jadi Harus Diawasi Dengan Penuh Kalau Nanti Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Nanti Akan Saya Jawab Oke Kita Coba Latihan Terlebih Dahulu Untuk Bagaimana Kita Kita Bisa Mem Ilustrasikan Atau Bisa Menjawab Persoalan Persoalan Yang Bisa Diselesaikan Dengan Hukum Gauss Misalnya Contoh Ini Ada Ini Ada Batang Panjang Yang Bermuatan Yang Dilingkupi Oleh Permukaan Gauss Yang Bentuknya Adalah Silinder Ini Ada Selimut Tinggi Dari Tabung Atau Silinder Kemudian Ini Adalah Arah Dari Medan Listrik Ini Jarak Dari Batang Panjang Homogen Bermuatan Dengan Permukaan Gauss Ini Cuplikan Nah Ini Tadi Untuk Arah Dari Arah Arah Bisa Diambil Dari Mana Saja Kita Ambil Yang Paling Mudah Terlebih Dahulu Oke Maka Kita Bisa Selesaikan Disini P Untuk Area Yang Dipengaruhi Oleh Medan Listrik Yaitu Integral Tertutup Perkalian Dari Medan Listrik Dikalikan Dengan Dot Product Dari DA Tadi Kita Arah Kita Integral 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 Tertutup Dari Yaitu EA Integral Dari DA A Atau Kita Tadi Bisa Masukkan Persamaan A A A Itu Adalah Muatan Internal Dibagi Dengan Epsilon Atau Muatan Internal Bisa Kita Ganti Dengan Lambda Dikalikan Dengan L Lambda Itu Apa Lambda Itu Tadi Adalah Muatan Yang Ada Pada Gauss Tersebut Sekarang Kita Cek EA Apa Yaitu Luas Permukaan Silinder Yang Kita Kenal Dengan 2 P Kari R Kali L Sama Dengan Lambda L Dibagi Epsilon 0 Maka Kita Dapatkan Nilai E Sama Dengan Lambda Per 2 P Epsilon 0 D Kali R Atau Bisa Juga Kita Masukkan Untuk Seper 2 P Epsilon 0 Itu Adalah 2 K E Kali Lambda Per R Oke Oke Kalau Kalau Masih Ada Yang Bingung Nanti Tolong Dinikan Saja Ditanyakan Di kolom Komentar Oke Ini Untuk Tugasnya Jadi Tugas Satu Diminta Untuk Tentukan Plux Listrik Total Pada Permukaan Kubus Disini Ada Beberapa Area Satu Dua Tiga Empat Dimana Medan Listrik Konstan Dengan Arah Sejajar Sumbu X Positif Tentukan Fluke Listrik Tadi Pada Permukaan Kubus Itu Tugas Nomor Satu Untuk Tugas Nomor Dua Ini Sekarang Pake Bola Bola Isolator Berjejari A Dan Bermuatan Total Q Rapat Pemuatan Homogen Adalah P Tentukan Medan Listrik Di Dalam Dan Di Luar Bola Jadi Kalau Di Dalam Ini Di Dalam Bola Dia Besarnya Berapa Medan Listrik Di Sekitar Bola Ini Berapa Nilai Medan Listrik Yang Ada Itu Saja Yang Bisa Kalian Kerjakan Kerjakan Di Star Seperti Biasa Kemudian Dibuka Dari Hari Selasa Tanggal 6 Di Jam 7 30 Dan Bisa Dikumpulkan Sebelum Hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024 Di Pukul 7 00 Wita Nah Ini Untuk Penggambaran Bagaimana Kita Bisa Menghitung Hukum Gauss Untuk Beberapa Kondisi Oke Mungkin Untuk Pertemuan Kali Ini Dicukupkan Kalau Sandinya Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Insyaallah Akan Saya Jawab Sesuai Dengan Pertanyaan Yang Kalian Tanyakan Jangan Mengumpulkan Di Detik Detik Terakhir Untuk Tugasnya Untuk Menghindari Tidak Terkumpulkan Tugas Tersebut Dan Tugas Ini Bisa Membantu Untuk Nilai Akhir Dari Perkuliahan Fisika Dasar Oke Mungkin Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Selamat Pagi Sampai Bertemu Di Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih